Hai itu teman-temanku semuanya gimana kabar pada sore hari ini kita selalu masih diberi kesehatan dan juga rezeki yang melimpah dan juga kesempatan nah pada sore hari ini ya teman-teman Ayo kita semua akan bersama-sama praktek membuat bagaimana caranya batang asam jawa ini cepat besar nah ini beberapa sudah saya lakukan ada jendolan-jendolan seperti ini ada yang bilang itu membuat tumor pada batang Hai nah pada kesempatan kali ini kita akan membuat batang bonsai asam jawa itu cepat besar Nah untuk beberapa hari ini kita masih membahas mengenai asam jawa karena untuk topiknya ini masih banyak yang perlu kita bahas untuk itu jangan bosan-bosan untuk menyimak video ini ya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan mumpung atau saya bisa jawab nah ini yang kita praktekan ini asam jawa yang di atas batu kita langsung praktek sekaligus melihat hasilnya sekalian nah kita akan menyiapkan alatnya alatnya ya teman-teman bisa pilih ini ada palu ini ada batu mau pilih yang mana kalau belum punya palu bisa pakai batu kalau enggak ada batu bisa pakai palu lalu prakteknya seperti apa Oke ya simak eh kalau pohon ini belum kuat ini di sini bisa dikasih misalkan ini sebuah kayu terus dikasih penyangga seperti ini tapi kalau ini udah kuat kita langsung main Hai pilih yang kira mau besar atau mau dibesarkan ya ini yang saya besarkan di sini jadi beberapa luka sudah menutup ini awal ini dan ini yang menyusul nah kali ini kita akan membuatnya di sebelah sini yang masih kecil nah ini siapkan taruhnya bagaimana caranya nah ini ini udah luka gini aja ini juga udah luka Hai jadi gampang sekali ya cara buatnya Nah kok sederhana seperti itu ya memang seperti itu jadi enggak usah dibikir pusing-pusing langsung kita pukul-pukul tunggu aja sebulan ini pasti hasilnya ada beberapa jendolan-jendolan nantinya dan ini dilakukannya secara bertahap nanti ketika bekas pukulan ini sudah pulih menutup dah besar gitu bisa dilakukan lagi disusul lagi kalau memang belum maksimal jadi ini saya lakukan beberapa tahap kalau kita langsung pukulin-pukulin semuanya ya bisa kulitnya ngelotok semua bisa mati tapi ini harus dilakukan secara bertahap ya selain itu selain kita pukulin ini bisa kita buat misalkan kita sayat dan sebagainya saya bukan bisa diklocok tapi itu ya hanya misalkan ini misalkan ini pisau ini misalkan ini pisau ini batu tapi misalkan aja ini ini kita buat gini seret gitu aja sampai luka gitu ya jadi sangat mudah ya caranya untuk melakukan membuat batang itu cepat besar atau membuat karakter atau membuat tumor pada batang nah sekarang lihat ya jadi ada beberapa tapi tidak boleh bersamaan ini hanya harus bertahap nah sekarang kita akan melihat yang disayat nah ini ini yang disayat bekas sayatannya masih terus ini baru ini bekas sayatan jadi bawah ini sedikit membesar karena disayat-sayat atau juga dipahat ini pahatan terus kita lihat yang lain nah ini ini dulu saya iris atau saya ayat disayat ini jendol gini ya jadi ini menggelembung menggelembung seperti ini nah itu tadi ya tekniknya ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk membuat batang asam jawa cepat besar atau nanti membentuk karakter untuk bisa lebih ngepen lagi itu tadi ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan videonya kita coba kita belajar kita praktek selamat mencoba dan semoga berhasil